Sejak ketampanannya ramai menjadi perbincangan publik di area media sosial, nama Ahmad Syaipul yang akrab di Sapa Pule kian melambung. Kini Pule yang juga putra dari komedian mastur ini, Pule sering di layar kaca, baik membintangi sinetron, maupun tampil di berbagai acara talk show televisi. Pule jadi, lantaran popularitasnya yang tengah naik daun itu, Pule pun tak lagi kesulitan mencari calon pacar, yang memang selama ini tengah ia nanti di sela-sela kesibukannya sebagai artis pendatang baru. Pertama pas ketemu di salah satu sasiun TV, dia lagi ada acara, aku juga ada acara, jadi ketemu gitu, ketemu cuma gak diem-diaman, karena masih jain sama-sama. Enggak ya, aku duluan yang nyapa ya, bapak jangan sembar. Tapi kamu kan gak ngomong ke aku. Aku nyapa. Asyarat deh. Aku nyapa terus, aku nyapa. Terus kan kita foto bareng tuh kan, foto, udah, abis foto udah pergi, gak ngobrol. Nah pertemuan kedua, udah langsung. Pas aku ngasih surprise ke dia ulang tahun, ngobrol banyak di situ dia. Kita tukeran konteks juga. Sekalian tukeran nomor. Cuman aku duluan yang ngecek. Tuh dia aja kayak mintakan aku. Tipe orang yang takut sama perempuan. Jadi yang minta nomor aku duluan, yang ngecek takut duluan. Jadi semua aku yang mulai duluan. Ya Pak ya, menurut ya. Tapi yang sayang aku duluan kan. Ya, begitulah cara pule mencuri perhatian agar bisa lebih dekat lagi dengan penyanyi dangdut Dila Barbie. Untungnya, bagai pucuk di cinta ulam pun tiba. Dila nyatanya juga menyambut pule yang ingin menjadi teman dekatnya. Itu aku nanya-nanya. Dia lupa tanya kapan sama fans-fansnya dia. Ya udah, jadi ada kesempatan. Aku juga lagi libur. Apa salahnya aku samperin dia. Tanpa sempat ngetahuan dia. Nanti aku kan ketemu sama manajernya dia dulu. Bilang. Katanya bilang mau kemarin, mau ada makan-makan. Ya udah. Aku ngumpet di atas. Pas udah dia makan-makan, langsung deh. Ya udah, aku juga termasuk senang juga sama dia. Nah dia lucu juga orangnya. Dari situlah aku mau dekat sama dia. Tapi pas lagi ngobrol sama dia, ngomong kayak ditukeran nomor kayak. Akhirnya dia ngomong. Aku minta dong nomor kakak. Oke boleh. Itu kayak nyawa mau dicabuti bunuh pun senangnya. Halo. Bukan gak pede. Aku takut dibilang sok nol se-deket gitu. Lu siapa gini-gini-gini. Takutnya kayak gitu. Enggak lah. Suzon aja. Emang belum apa-apa udah suzon. Yaudah kamu sama orang aja kayak gitu ngomong. Coba. Iya aku berarti kayak gitu. Berarti? Iya aku gak peduli. Coba sama aku. Nah itu kemarin gimana sih? Sama ayah coba. Sama ayah? Iya. Seperti juga kalangan muda menitik asmara. Baik pulai maupun di latak menyangga, mulai ada desiran rasa kangen.